Perkara makin runyam, kalau Anda tidak bisa mengendalikan perkataan. Kita akan belajar bagaimana membangun penguasaan diri dalam diri kita yang pertama. Untuk membangun penguasaan diri kita perlu belajar mengendalikan perkataan terlebih dahulu. Sebelum bisa menguasai yang lain, belajar dulu untuk bisa menguasai lidah. Karena lidah kecil, tapi Firman Tuhan berkata waktu kamu bisa menguasai lidah maka kamu bisa menguasai seluruh tubuhmu. Baik itu pikiran, baik itu perasaan, baik itu kenandak, baik itu keputusan. Amsal Tosa 13 E3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa lebar bibirnya atau sembarangan mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Wow, barang siapa mengendalikan perkataan umurnya panjang. Tapi barang siapa tidak bisa mengendalikan perkataan umurnya pendek. Orang yang bijak dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan ngalami musibah. Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Disebabkan karena kita tidak mampu mengekang perkataan. Hubungan suami dengan istri bisa bercerai gara-gara mulut. Hubungan atas dengan bawahan bisa akhirnya dipecat dan renggang gara-gara mulut. Hubungan adik dengan kakak. Minta maaf tidak ngomong puluhan tahun disebabkan karena mulut. Berarti kalau Anda bisa kendalikan mulut. Ini paling tidak mengurangi yang namanya perselisihan. Saya bicara soal penguasaan diri hari ini tadi pagi di uji. Ngalami pencobaan. Dua kali. Saya tahu kalau saya sudah bicara tentang buah roh. Siap-siap akan mengalami tantangan. Karena saya sudah sempat bicara kepada saudara bahwa. Benih buah roh itu sudah ada dalam diri kita. Tapi benih itu akan keluar ketika mengalami pressure. Ketika mengalami tekanan. Karena tekanan buah keluar. Kalau tidak mengalami tekanan buah tidak keluar. Kalau Anda mau memiliki buah kasih. Pasti saudara akan dikirim sama orang-orang yang membenci Anda. Tadi pagi. Saya dalam perjalanan menuju ke gereja. Saya memimpin doa bersama istri. Saya doakan cuaca terbaik. Doakan semua para pelan-pelan Tuhan. Tuhan kembalikan semua taburannya. Saya doakan jemaat juga. Dapat kendaraan terbaik. Dapat parkir yang baik. Dan nuansa hati yang baik. Dan saya berdoa juga mobil-mobil dilindungi. Daripada pencurian, kerampokan, rusakan, dan sebagainya. Saya doakan. Amin. Begitu amin. Istri saya bilang. Kok kamu doanya kurang ajar sama Tuhan? Kenapa? Kamu nyuruh-nyuruh Tuhan. Terus jaga mobil-mobil. Memang Tuhan itu disitu kita? Enggak. Saya ini mengap Tuhan itu sebagai teman. Saya tahu kita semua dijaga sama malaikat Tuhan. Ya kenapa kamu gak ngomong sama malaikat ini untuk menjaga mobil-mobil jemaat? Kenapa harus suruh Tuhan untuk menjaga mobil-mobil jemaat? Wah saya bilang. Ya sayang. Biasanya kamu gak terlalu agamawi. Tapi kenapa kali ini jadi agamawi? Tapi. Sejak itu saya coba diem. Udah daripada perpanjang lagi. Nanti. Kita di gereja jadi gak nyaman. Sebaiknya oke. Gak apa-apa. Ya. Saya mulai pahami perbedaan perspektif. Tapi sekali lagi bahwa. Ujian ini harus saya lewati supaya saya menahan perkataan. Sebab kalau saya mulai nyerang. Makin terjadi suasana akan semakin runyam. Baru selesai saya diem. Saya jalan. Mau ke Aramoy. Tiba-tiba mobil di sebelah saya. Langsung mau tabrak di depan. Karena mau ambil jalan. Dia makan jalan saya. Dan kemudian jalannya pelan lagi. Udah makan jalan orang. Dia jalan pelan. Dalam hati saya. Saya udah mau pencet klakson. Tapi saya ingat. Belajar menguasai diri. Takut-takut jemaat juga di klakson. Tapi ternyata. Dia tidak pergi ke Moe. Dia pergi ke tempat lain. Ah bukan jemaat. Tapi untung saya berpikir. Ah gak apa-apa. Memang hati saya harus belajar untuk lemah-lembut. Mau itu jemaat gak jemaat. Tetap saya belajar untuk. Tersenyum. Dengan lebar. Dulu saya gak bisa sodara. Dulu saya gak bisa. Saya pasti klakson. Saya akan samperin dan buka kaca. Hei. Lu gak lihat. Bahwa di sebelahmu tuh ada mobil. Tapi saya belajar. Untuk bisa lebih. Bijak dalam tutur kata. Yang mengerikan dari ayat ini. Bahwa orang yang bijak. Tutur katanya nyawanya aman. Orang yang tidak bijak dalam kutur kata. Nyawanya tidak aman. Berarti tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tidak ada perlindungan dari Tuhan. Buat mereka yang kata-katanya sembrono. Sekalipun dia anak Tuhan. Sekalipun di hamba Tuhan. Tapi kalau dia gak jaga perkataannya. Pasti nyawanya melayang. Hal ini terjadi. Beberapa minggu yang lalu. Dimana ada seorang anak Tuhan. Pelayan Tuhan. Di gereja pemain keyboard. Dimana di pagi hari dia mengendarai motor. Anda pergi keluar. Dia gak sengaja nirempet mobil Avanza. Kemudian mobil Avanza itu menegur. Dan berkata. Kenapa kamu serempet mobil saya? Harusnya kamu hati-hati. Kemudian hamba Tuhan ini. Pelayan Tuhan. Ini bukan saya sorry minta maaf. Melainkan maki-maki marah-marah. Dan dia patahkan. Spion mobil Avanza itu. Langsung dia kabur. Dan pemilik mobil ini. Yang dirugikan. Udah diserempet. Spionnya dipatahin. Dikejar. Begitu motor ini lihat. Antara memasuk jalan tol. Yang dari Cakung menuju ke Moy. Atau jalan luar. Ditabrak ya. Sama mobil Avanza ini. Kemudian tulang itu menusuk ke jantung. Dan akhirnya mati di tempat. Simple dan sederhana perkaranya. Hanya cuma mulut. Seandainya waktu itu dia bisa berkata. Sorry. Saya salah. Saya akan bertanggung jawab. Untuk beresin mobil Anda. Perkara selesai. Perkara makin runyam. Kalau Anda tidak bisa mengandalkan perkataan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax